Lapar itu bukan Bahkan disini disebut Mahmasah Mahmasah itu Extreme hunger Jadi Benar-benar kosong Nah Tetapi Itu pun oleh Al-Quran Dinyatakan sebagai amat Assalamualaikum Jai Alhamdulillah Senang sekali Bertemu kembali Dengan Giai Alhamdulillah Dan Kali ini Seperti pembahasan sebelumnya Masih Dalam Pembahasan Al-Quran Dan kita akan Minta penjelasan Giai Dari judul Video yang akan kita tampilkan Kalau tidak keliru judulnya Limitless reward Kita simak dulu Video yang bersama-sama Accept that whatever has been done Has been written for them So you can compensate them With the best of what they used to do The thing that I want to highlight here Both of them Both ayat End with compensation Allah will give them What was written for them Except in one of them Allah mentioned What was written for them Was a good deed Nah seperti itu Giai Gimana itu Giai Baik Terima kasih dan Saya Merasa juga bersyukur Bahwa Dalam kesempatan ini Kita bisa Sharing Nambah pengetahuan Nambah ilmu Dan mudah-mudahan Bisa nambah Kecintaan kita Kepada Al-Quran Kecintaan kita Kepada Allah Kepada Ganjeng Nabi Kepada Siapapun Dan apapun Yang Allah Ganjeng Nabi Cintai Itu Mengenai Apa yang tadi disebut Soal judul Limitless reward Penghargaan Atau Apa namanya Pahala Atau ganjaran Atau balasan Yang tidak terbatas Tanpa batas Disitu Ustadz Naka Mengungkapkan Dua ayat Yang secara Berurutan Back to back Back to back versus Atau Berarti dalam satu surat ini Satu surat Sama-sama surat Apa namanya Surat At-Taubah 120 Dan 121 Disitu Beliau Menyinggung Soal Dua Pernyataan Al-Quran Di dua ayat itu Yang mirip Tapi Ada sedikit Perbedaan Sehingga Itu kemudian Memberikan Pemahaman Yang juga Cukup Jauh Perbedaannya Walaupun Mirip Tapi Bisa jauh Perbedaannya Saya sebut Potongan ayat Yang dikutip oleh Ustadz Naka Illa Illa Kutibalah Humbihi Amalun Soleh Itu yang Ayat At-Taubah 120 Kemudian Pada Ayat 121 Illa Illa Kutibalahum Liyajiziyahumullahu Ahsanamakanu Amalun Penting disini Menurut beliau Yang kemudian Memberikan Apa namanya Poin Untuk Menyentak Kekaguman beliau Yang kemudian Membuat Beliau Terkagum-kagum Mulai ayat ini Karena pada Ayat 120 itu Disitu Dinyatakan Secara Jelas Apa namanya Illa Kutibalahum Bihi Amalun Soleh Jadi ada Pernyataan Al-Quran Amalun Soleh Ini yang Beliau Highlightnya Yang Oleh beliau Diberikan Highlightnya Itu disitu Illa Kutibalahum Bihi Amalun Soleh Ini karena Sebelumnya Ayat 120 itu Menyebutkan Zalika Bi'annahum La yusibahum Zama'un Wala Nasabun Wala Mahmasatun Fisabilillah Wala Yata'una Mugti'ayy Yaghyad Al-Gufara Wala Yanaluna Min Aduwin Nailan Illa Kutibalahum Bihi Amalun Soleh Disini Berbeda dengan Yang Apa namanya Ayat berikutnya Didahului dengan Penekanannya di 120 itu Karena Ada Amalun Soleh Itu memberikan Pemahaman Bahwa Kalau Di ayat 121 Itu Jelas Jelas Amal Artinya Seperti apa Wala Yumfikuna Wala Yumfikuna Nafakotan Dan Tidak Berimfak Nafakotan Sohirotan Wala Kabirotan Sedikit Apa namanya Infak Yang sedikit Yang kecil Ataupun Besar Wala Yaktauna Wadiyan Dan Tidak Apa namanya Melintas Menempuh Mengarungi Lembah Illa Kutibalahum Kecuali Dicatat Untuk Mereka Agar Allah Memberikan Balasan Kepada Mereka Mereka Akan Mendapatkan Balasan Dari Allah Sebaik Baiknya Yang mereka Apa namanya Infak Lakukan Disini Jelas Bahwa Infak Itu Adalah Amal Bahwa Kot Olwadi Itu Itu Adalah Amal Itu Jelas Itu Sudah Jadi Kata Beliau Infak Itu Apa namanya Is Anact Dan Demikian Pula Crossing The Valley Melintasi Atau Menempuh Makanya Akan Dibalas Dengan Nah Itu Sudah Jelas Amal Jelas Amal Nah Di Ayat Sebelumnya Di 120 Itu Kalau Di Apa namanya Disinggung Zalika Bi'anahum Layus Ibu Zoma'un Walana Sobun Walamah Masatun Fisabilillah Bahwa Mereka Itu Ditimpa Ditimpa Dengan Apa namanya Haus Dahaga Capek Lapar Lapar Dan Apa namanya Seterusnya Itu Semua Tidak Benar-benar Amal Dahaga itu Bukan Amal Bukan Perbuatan Capek Itu bukan Perbuatan Situasi Akibat dari Perbuatan Iya Karena Apa namanya Bekerja seharian Kemudian Capek Iya Tapi Capek itu Isn't Anact Tidak Seperti Nafakoh Tidak Seperti Infak Isn't Anact Katanya Apa namanya Ustadz Enaka Bukan Sebuah Aksi Bukan Sebuah Amal Bahkan Bukan Saja Apa namanya Termasuk Pekerjaan Bukan Demikian Pula Lapar Lapar Itu bukan Bahkan Disini Disebut Mahmasah Mahmasah Itu Extreme Hunger Jadi Benar-benar Kosong Nah Tetapi Itu pun Oleh Al-Quran Dinyatakan Sebagai Amal Jadi Laparnya Laparnya Hausnya Dahaganya Capeknya Capek Atau Lelah Itu Masih Tetap Saja Oleh Al-Quran Dinyatakan Sebagai Apa namanya Amalun Surdeh Illa Kutibalahum Dihi Amal Wasalli Makanya Itu yang Disebut Dengan Inilah Yang kemudian Membuat Beliau Terkagum Kagum Oleh Oleh Ayat Ini Betapa Penghargaan Dari Allah Itu Benar-benar Tidak Terbatas Beliau Sampai Menyinggung Orang Yang Bekerja Seharian Mungkin Sebagai Apa Profesinya Terserah Pulang Ke rumah Sudah Capek Lying On Bed Rebahan Di Atas Tempat Tidur Back Hurting Apa Punggungnya Kesakitan Punggungnya Milu Atau Apa Itu Semua Oleh Allah Dicatat Sebagai Amal Tapi Apakah Ada Ketentuan Maksudnya Disini Kan Ada Fisa Ya Pasti Tidak Mungkin Kalau Tidak Fisa Birlillah Kalau Fisa Birlillah Itu Secara Umum Sesuatu Yang Kita Tujukan Untuk Mendapatkan Ridho Allah Dengan Cara Yang Diridhoi Oleh Allah Caranya Diridhoi Allah Niatnya Diridhoi Allah Tujuannya Juga Diridhoi Oleh Allah Dan Secara Umum Itu Bukan Saja Cuma Apa Namanya Katakanlah Berperang Siapapun Diantara Kita Yang Misalnya Bekerja Tapi Niatnya Untuk Mencari Ridho Allah Mungkin Sebagai Petani Mungkin Sebagai Pedagang Mungkin Sebagai Karyawan Itu Sebagai Buruh Asal Niatnya Caranya Tujuannya Hanya Untuk Allah Mendapatkan Diridho Allah Mendapatkan Apa Namanya Sambutan Dari Allah Bukan Untuk Mengumbar Hawa Nafsu Bukan Untuk Menuruti Setan Bukan Untuk Itu Yang Menurut Beliau Bukan Hanya Jerih Payahnya Bahkan Capeknya Pun Selepas Berlakukan Usaha Usaha Selepas Seharian Dia Bekerja Selepas Seharian Apa Namanya Berbuat Apapun Dalam Keadaan Dia Sudah Berada Di Atas Tempat Tidur Sudah Rebahan Dan Dia Merasakan Capek Merasakan Lapar Itu Pun Masih Tetap Di Apa Namanya Dicatat Sebagai Amal Soleh Misalkan Contoh Konkret Saja Misalkan Kita Ke Pengajian Itu Bentuk Amal Jelas Itu Atau Misalkan Ada Pekerja Kuli Bangunan Jelas Itu Itu Kalau Tidak Visabilillah Capeknya Sia-sia Sia-sia Dia mungkin Dapat gaji Iya Mingguan Misalkan Harian Mingguan Bulanan Mungkin Saja Dapat gaji Mungkin Cukup Mungkin Kurang Tapi Yang Jelas Tidak Dapat Pahala Kalau Tidak Niatnya Untuk Allah Tidak Niatnya Untuk Ibadah Tidak Niatnya Untuk Mencari Untuk Menafkahi Keluarga Itu Apakah Masuk Visabilillah Jelas Jadi Mencari Kasab Untuk Anak Istri Keluarga Bahkan Ini Bisa Diniatkan Untuk Perjuangan Salah Satu Guru Saya Kiai Fadlur Rahman Zaini Itu Mengatakan Orang Lalu Berangkat Bekerja Untuk Mencari Apa Namanya Kasab Tapi Niatnya Untuk Berjuang Berjuang Itu Membangun Agama Membangun Agama Di dalam Diri Sendiri Membangun Agama Di Dalam Keluarganya Menguatkan Agama Di Dalam Diri Keluarga Dan Anak Cucunya Dia Bekerja Untuk Itu Dia Kasab Untuk Itu Dia Menjadi Kuli Bangunan Dia Menjadi Apapun Pekerjaan Yang Halal Tapi Niatnya Seperti Itu Untuk Menguatkan Rumah Tangga Untuk Membangun Rumah Tangga Maka Seumpama Terjadi Sesuatu Misalkan Meninggal Misalnya Kecelakaan Lalu Meninggal Maka Beliau Tidak Ragu Untuk Mengatakan Bahwa Beliau Tidak Ragu Untuk Menyatakan Mati Fisabilillah Meninggal Fisabilillah Syahid Fisabilillah Oh Begitu Menghargainya Dengan Tapi Itu Masalahnya Memang Disana Berarti Kembali Lagi Kepada Niat Kembali Kepada Niat Dan Hanyalah Apa Namanya Bagi Seseorang Allah Akan Memberikan Sesuai Dengan Niatnya Kalau Niatnya Memang Mencari Rida Allah Niatnya Beribadah Niatnya Semua Akan Berikan Dan Itu Kalau Kemudian Walaupun Dia Bekerja Sebagai Kuli Bangunan Atau Apa Tapi Dampaknya Kemudian Ekonomi Di dalam Keluarganya Kuat Agamanya Menjadi Kuat Akhlaknya Menjadi Kuat Menjadi Terbangun Bahkan Capeknya Pun Itu Nah Itulah Yang Disinggung Oleh Ustadz NAK Capeknya Dalam Gadaan Dia Hausnya Pun Dalam Gadaan Dia Lapar Sekalipun Itu Tetap Akan Mendapatkan Balasan Dari Allah Mendapatkan Reward Dari Allah Hcı Tama Tama Tama